Biasanya notaris itu bakalan menilai langsung atau dia menyuruh seseorang untuk menilai apakah si penghadap ini benar-benar layak untuk mendapat bantuan secara pro bono. Halo, welcome to Keeping It Notarized, episode 1. Aku Wafrania Putri Akbar, dipanggil Wafa. Aku Hana Infra Sutiari, Dining Rumah Edrus, dipanggil Hana. Aku Amira Kassar Madi, dipanggil Dita. Nah, di episode 1 kali ini kita bakal bahas mengenai pemberian jasa notaris secara pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu. Wah, penting banget gak sih topiknya? Penting juga tuh buat mahasiswa hukum tentang prakteknya juga. Setuju banget Han, apalagi di episode ini kita bakal eksplorasi nih guys, lebih lanjut gimana sih ketentuan secara regulasi dan praktisi. Kita langsung bahas aja yuk. Oke guys, secara regulasi pemberian jasa notaris secara pro bono ini diatur dalam pasal 37 undang-undang jabatan notaris. Nah, selain itu juga ada juga nih peraturannya dalam kodiatik notaris tentang pemberian perlindungan yang baik pada setiap kali ini tanpa membedakan kondisi ekonominya. Nah, tapi perlu kalian tau juga nih guys, dan wapakannya kalau pemberian jasa notaris ini gak bisa dilakukan begitu aja tanpa memahatkan batasan-batasan yang khusus. Oh, pasti untuk memberikan perlindungan hukum ya, Dit, ke notarisnya. Kira-kira batasannya apa aja sih, Dit? Ya, bener banget. Jadi yang pertama, pemberian jasa notaris ini hanya bisa dilakukan asalkan tidak memberikan kerugian kepada notaris tersebut. Artinya penerapan pasal 37 undang-undang jabatan notaris ini tuh tidak bisa dipaksakan guys. Yang kedua, juga ada pembatasan bisa kalian lihat di pasal 52 ayat 1 undang-undang UJN. Yaitu yang pertama, notaris itu tidak diperkenalkan membuat akta untuk diri sendiri, istri atau suaminya, dan juga orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan dia. Nah, gue juga mau sharing nih tentang pengawasan penyelenggaraan jasa notaris secara pro bono. Wah, seru banget Tuhan topiknya. Ya, bener banget. Apa sih, Hen? Kalau boleh tahu? Pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa notaris secara pro bono ini dilakukan dengan cara pencatatan yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah terkait penghadap yang pengen minta jasa secara pro bono. Nantinya MPD juga bakal nentuin notaris mana nih yang bakal ngebantu penghadap buat ngejalanin urusannya. Dengan pencatatan ini, MPD bisa ngetahui notaris mana yang bakal ngelaksanin kewajibannya sesuai pasal 37 UUJN. Jadi bakal merata tuh, dan nggak akan ada notaris yang pura-pura kalau dia nggak mampu. Wah, cek banget kan insightnya. Nah, gue kan tadi udah sempat bilang ya kalau pemberian jasa notaris secara pro bono ini adalah kewajiban yang ditentukan dalam penang-penang jabatan notaris. Nah, tapi perlu kalian tahu nih, bidang penang-penang jabatan notaris itu, tidak ngasih lebih lanjut kriteria masyarakat apa saja yang dapat menerima jasa notaris itu secara pro bono. Selain itu, pemberian jasa notaris secara pro bono ini juga tidak diatur dalam peraturan ke notaritan. Nah, gue punya insight nih untuk kriteria penerima jasa notaris secara pro bono. Jadi, sebenarnya ada dua cara guys. Emang sih, regulasinya sebenarnya nggak diatur secara lebih jelas, tapi biasanya notaris itu bakalan menilai langsung atau dia menyuruh seseorang untuk menilai apakah si penghadap ini benar-benar layak untuk mendapat bantuan secara pro bono. Nah, cara yang kedua itu, biasanya notaris bakal ngasih syarat. Nah, syaratnya apa sih? Syaratnya itu biasanya surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat. Biasanya sih dari ketua RT ya. Jadi, gue mau nambahin sedikit kali ya buat penjelasan wafah tadi tentang kriteria penerima jasa notaris secara pro bono ini. Nah, selain dilat dari kondisi ekonominya, kita juga bisa lihat dari ketentuan di pasal 39 UJN yang menjelaskan kalau misalnya penghadap itu harus berusia paling rendah 18 tahun, sudah menikah atau telah cakap secara hukum. Terus, selain itu, penghadap juga harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada dua orang saksi yang juga berumur paling rendah 18 tahun, cakap hukum, dan sudah menikah. Wah, nggak berasa nih kita udah sampai di akhir podcast. Jadi, buat ringkasnya, terkait jasa notaris secara pro bono, itu sebenarnya kewajiban notaris ya guys. Tapi, pemberiannya itu hanya khusus untuk masyarakat yang tidak mampu saja. Gimana pelaksanaan dan persyaratannya juga udah diatur di undang-undang jabatan notaris. Yes, betul banget. Kita mau ucapin makasih banget nih buat kalian semua udah nonton kita dan semoga podcast ini tuh bisa ngasih insight baru dan manfaat ke kita semua ya. Ya, oke guys. Sudah segitu dulu dari Keeping It Notarized episode 1. Stay connected with us. See you di episode 2. Bye! 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 Terima kasih.